Sub indo by broth3rmax Dek, kenapa ribut-ribut begini sih, Cak? Gue pilih pulang ke rumah, tapi sama kakak gue gak dikasih Lohnya dibuang Dia mau pulang, mau dia pergi kabur dari rumah Iya, dia pergi sendiri yaudah sih, Cak Gak usah kayak gitu, ngapain sih kayak gini, Cak? Oke, tunggu, tunggu Tunggu, 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 apa yang lo cari yang dibuang sama kakak lo apa kesini? Kunci Kunci apa? Kunci rumah dulu, dibuang sama kakak lo sendiri? Iya, kakak tiri gue Oh kakak tiri lo Wah ini kakak tiri Ya lo mau ngapain dia sendiri mas yang cabut dari rumah Mas, ayahnya sakit dia gak pedulin dia Ya udah, siniin gak, siniin Siniin, cabang sih jadi kakak Ya lo mau ngapain lo tuh nama-nama bokap lo lo gak? Hei Hei, Cak, 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 Cak Sini, sini dulu, Cak Coba jelasin dulu, oke, oke, jangan Oke, lo jelasin dulu, sini, sini, sini Oke, oke Ini, kenapa? Oke, Cak, Cak ini, jadi sama kita ini Saudara tiri Iya, mas Maksudnya apa nih? Iya, gue pengen pulang rumah Udah, saudara tiri gimana? Nyokapnya, nyokapnya nikah sama bokap gue Oh, jadi bokap lo, bapak lo nikah sama nyokapnya? Iya, mas Kita harus kan jadi saudara? Iya Terus lo mau pulang rumah gak boleh Kenapa lo keluar dari rumah, kabur dari rumah? Jadi dia pulang sendiri mas Tapi dia ngomong sama semua orang kalau aku yang ngusir Oke Ya, kayak gitu, itu bokap gue Kamu ada bokap pergi, pergi dari rumah Itu rumah gue, tak Kenapa? Itu rumah gue Itu rumah lo, karena ini rumah bawaan bapak lo Ya kan, itu dari rumah, mas Tapi bener gak lo di ngusir caca dari rumah? Gak, gak pernah ngusir, mas Cuman ngapain sekarang gini Bokapnya sakit, dia gak pedulin Bokap malah main cabut gitu aja Sekarang tau-tau mau main ke rumah, pulang ke rumah lagi Oke, lo kabur dari rumah, yang bener lo kabur dari rumah Gue ada buktinya kok, gue ada buktinya Bukti bahwa Kok kamu punya bukti? Bukti bahwa Bukti apa lagi? Ada, gue ada buktinya Kalau apa? Bukti kalau apa? Kalau misalnya apa? Ya bukti kalau dia ngusir gue Oke, jadi menurut lo, lo punya bukti kalau dia ngusir lo Tapi sementara menurut lo, dia pergi disini dari rumah Ayo kita buktiin di dalam deh Kita buktiin di dalam Oke, ayo Jangan main perantem Oke, jadi pemirsa Gita sama Caca ini Mereka saudara tiri Jadi ayah mereka dan ibu mereka menikah ya Masih-masih membawa anak Tapi Caca mau pulang rumah gak boleh sama kakak tirinya Karena menurut Gita, katanya Caca itu pergi dari rumah walaupun bapaknya sakit Tapi menurut Caca gini usir sama kakaknya Yang bener yang mana nih? Ini yang menurut gue Lu gak usah aku kenapa sih? Lu gak usah aku Lu gak usah aku Ayo duduk sini, duduk, duduk Lu lu kenapa sih? Siapa? Gita duduk sini, oke Oke, ini gimana sih? Maksudnya jadi Lu punya bukti kalau yang lu pergi dari rumah karena diusir sama kakak lu? Iya, aku sama gue ngusir gue Enggak, Bas Lu tuh pergi sendiri, Caca gak usah fitnah kayak gitu deh Terus tadi lu ngebuang kunci Caca itu kenapa? Kunci rumah Ya karena sebenernya kunci rumah juga udah diganti Mas Apa? Kunci rumah juga udah diganti sebenernya Ah dia bohong, bilang aja gue gak boleh pulang ke rumah Lu gak main duduk kayak gitu aja dong Ca Ya sekarang apa untungnya coba lu pulang ke rumah Ya sekarang gue aja gak tau keadaan bokap gue Lu gak pernah ngasih kabar tentang bokap gue kayak gimana Baik-baik aja di rumah Gak mungkin Lu bilang sakit bokapnya Gini ya, bokap lu itu udah cukup gue aja yang nanganin Bokap lu juga lu pergi nyariin lu gak? Enggak kan? Tapi kan ini anak kandungnya Tapi bokapnya gak nyariin juga yaudah Lu tuh bikin tekayasa doang Kehidupan Caca tuh seenak-enaknya Dulu sebelum kehadiran Gita? Sebelum ada Gita sama mamanya Oh sebelum mamanya Gita nikah sama papa kamu Enak hidup kamu Tapi Tapi semenjak ada ibunya Sama ada Gita Aku tuh diusir Dari rumah Jangan fitnah Heh denger ya Lu tuh pergi dari rumah pergi sendiri Tenang-tenang Nih ya dengerin ya Aku tuh diusir dari rumah Liat aja nih Aku punya kamar Itu sekarang udah gak kayak kamar Mas Uya Apaan sih Ca Kita liat foto-fotonya dulu Kita liat foto-fotonya Ya Ini maksudnya apa ya? Nah Tuh Cuma ticker Gini loh Mas Uya Ya Jadi kamar aku kan berantakan banget jadinya sekarang Ini kamar kamu Ini bukan kamar aku Bukan kamar kamu Kamar siapa? Ini kamar pembantu aku Ya udah sih Oke sebentar biar saya jelasin dulu Yang penting lu bisa hidup kan Ini kamar pembantu kamu Terus hubungannya sama kamu apa? Jadi ini kamarnya BI6 Kamarnya Bibi pembantu kamu Oke Nah tempat tidurnya itu aja udah dibuang sama si Gita Tempat tidurnya dibuang? Ini kalo gue buang kasur gak coba Ya lu liat aja tuh Ya hubungannya sama tempat kamar BI6 sama lu apa nih? Jadi semenjak kamar gue Semenjak kamar gue gak gue tinggalin Itu sekarang tuh isinya udah ada Udah mas Boong mas Dia boong mas Udah ada sampah-sampah IO nya dia Oke Jadi semenjak lo Semenjak lo pergi dari rumah Kamar lo dijadiin gudang sama kakak lo Terus sekarang kamar lo dipindahin ke Kamar pembantu Kamar pembantu dan kasurnya juga udah dibuang Iya dan sekarang tidurnya di kardus Tidur di kardus Bener gitu Waduh Ya mas Ya mas Mas Maksudnya gini kita kan juga gede Oke Kalo misalnya kamar berantakan ya lo rapiin dong Jangan ambil pusing Kita liat dulu foto-foto Caca dulu sebelum Sebelum datangnya Gita ya kita liat cek it out Oke Oke Ini Sebelum papa lo nikah dengan ibunya Gita Oh lo berlibur kemana-mana gitu Oh Head on ya Dulu tuh aku emang Emang sering keluar negeri sama papa Gita tuh emang hidupnya emang enak Iya Dan kita tuh selalu berlibur bareng Ya papa selalu perhatian sama aku Tapi semenjak papa nikah sama ibunya Gita Oh ini di Paris nih Ya semenjak ada ibunya Gita Emang dulunya ibunya Gita itu pembantu di rumahku Oh gimana gimana Eh Jangan bokap lo yang mau sama nyokap gue Oh kan bener kan Ya udah abunya Gita tuh apa Jadi ibunya Gita itu dulu pembantu di rumah kamu Iya Terus dineken sama papa kamu Iya ya Ya udah kenapa kan jadi ibu kamu sekarang Hitung-hitung kan Hitung-hitung kan jadi bantu derajatnya dia jadi lebih naik kan Pasuk lo apa Lo ngeredain nyokap gue dong berarti Itu juga nyokap lo loh Heh denger ya Bokap lo sama nyokap gue tuh udah nikah Ya lo harusnya sopan dong sama mereka berdua Ya bukan masalah itu Tapi kan gue harus tau bokap gue Kenapa lo ngusir gue dari rumah Gini gue tanya deh sama lo Sekarang lo cabut dari rumah bokap lo nyariin lo gak Enggak kan Karena bokap lo itu udah cukup punya anak gue doang Oke Caca juga memberikan bukti video juga sama kita Yang menurut Caca bukti ini Adalah bisa jadi pembenaran Kalau Gita mengusir kamu Dan membuat kamu tidak nyaman di rumah kamu sendiri ya Oke kita lihat videonya beda Cek it out . . . . Oh 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 Tuh kan mas, dia aja nak nakutin saya Jadi di kamar Eh Oh serem banget sih Jadi aku tuh waktu di kamar pembantu Walaupun udah tidur di kasur aja Dia masih gak puas Dia tuh masih tetep aja nakutin aku tiap malem Bikin pocong-pocongan Jatuhin pocong-pocongan dari atas Bukan gue gak coba Jadi apa lagi Di rumah itu cuma ada Gita doang Gak mungkin kan aku nuduh mas Gak mungkin Tapi keterlaluan sih lo Gita Ibaratnya itu rumah dia Ibu lo udah nikah sama bapaknya dia Tapi itu rumah dia Rumah bawaannya dia Lo gak berhak lo Nakut-takutin dia ngusir Lo mau ngomong kasih harta bokapnya gitu Harusnya kamu juga sayang dong Iya dong Yang penting gue gak kayak yang lo tuduhin Gak udah jelas kok buktinya Lah Sini dulu Lo tuh ngapain sih kenapa harus kabur sih Selamat coba Kalo caput berarti lo bersalah bener Aku udah gak jelasin semua Tapi gak percaya ya lo ngapain lagi Bukan masalah kayak gitu Ca Susah lah dijelasinnya udah lah Ca Lo jelasin aja coba Kenapa justru kalo gak mau pergi kamu Kayak takut Jelas-jelas udah kebukti kan Terus mau apa lagi Pokoknya sebenernya gak kayak gitu Ca Oke kenapa lo pergi dari sini Gita Lo kayak justru menyembunyikan sesuatu Lo kayak takut akan sesuatu Ya gak apa-apa mas Kalo cacangnya lagi kayak gini Diomongin apa aja juga kayak gitu mas Eh bentar deh Jangan-jangan lo takut ya Apa Takut apa lagi Jangan-jangan dia takut mas Kalo hubungan dia ketahuan sama aku Hubungan dia sama siapa nih tuh Hubungan apa Lo takut hubungan dia ketahuan Hubungan dia sama siapa Hubungan kita sama siapa Sama Rian Rian tuh adalah Rian pacar aku Jadi maksud lo Udah rumah aku Bapak-bapak aku Sekarang pacar juga pacar aku Mau diambil semua Tapi semuanya mau diambil sama Gita Gita tuh emang selalu gak pernah puas sama hidup ya Wah keterlaluan lo gitu Ya tuh gimana sih kamu parah Udah bapaknya diambil pacarnya juga diambil Rumahnya dia mau dikuasain Iya Oke dulu dulu Kayak gini Apa yang membuktikan kalo dia selingkuh sama pacar lo gitu aja deh Aku bingung Rian tiba-tiba Ngeblok semua sosmed aku Oke Rian tiba-tiba Ya mungkin ada cewek lain lah Kok aku mau nyelain juga sih Cewek lainnya siapa nih oke Ini siapa mas Iya kan Yaudah kita buktiin aja Oke oke tenang 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 Kenapa lagi mas Kamu mana dia Oke kamu mana oke Kamu mana Gita berselingkuh dengan pacarnya Caca si Rian 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 Duduk duduk Rian Kamu kenapa nilang Kamu sambil ini kemana Oh Wah Wa aku Sosmed aku Semuanya kamu blok Aku yang belum bales Kenapa kamu tiba-tiba ngilang sih Wah Kau ngapain sih Suruh aku kesini Yes Yes Kemarin memang gua dateng kesana ke Mekah buat umroh Dan gua cari hidayah disana Gua dapet hidayah dong Ternyata kalo kita ini gak jodoh Oh Jadi di kosanku ada paket datang Dari Rian tulisannya Dari Rian tulisannya Dari Rian tulisannya Namanya emang untuk Caca Namanya Caca Ngirim ke Caca Alamatnya alamat kosanku Alamatnya kosan kamu Tapi nomor HPnya nomor HP kita Nomor HP HP kita Oh minimize Not Kemarin Bersamb beginning Dari Rian Dari Rian Jaran Bebubah Di Ikaran Di Tunggu